Puskesmas Bontang Selatan terus gencar menekan jumlah penderita dan korban meninggal akibat penyakit demam berdara di wilayahnya. Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi dan jumpa pers pengendalian DBD yang bertajuk Ayo Cegah DBD di Ruang Rapat Puskesmas Bontang Selatan 1, Jumat 22 Februari 2019. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Diana Nurhayati, Jamilah Suyuti Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Adi Permana Kepala Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Bontang. Dalam paparannya, Adi Permana menyampaikan faktor banyaknya penderita demam berdarah karena kurangnya kesadaran kebersihan air di lingkungannya, terutama di daerah pesisir dan daerah padat penduduk. Area-area yang banyak kontrakan juga sejalan dengan kasusnya, karena biasanya kontrakan itu tidak disediakan tangan, tapi disiarkan drum, drum plus sepak mandi. Jadi mereka paling banyak menampung dengan drum tadi. Persoalannya drum ditutup pakai papan, tapi tidak rapat kan? Kemudian kalau tidak drum yang bekas pabrikan yang plastik itu di belas tengah, bagaimana begitu, sama. Maksudnya ditutupnya tutup rapat, tidak akan bisa, karena nyamuk ada cewa sedikit saja tetap bisa masuk. Bahkan lebih enak, terlindungi dari matahari. Ditambahkan Jamila Sayuti, dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sadar dan serentak, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan jentik-jentik melalui kegiatan, yaitu menguras, menutup, mengubur, serta mendaur ulang barang yang bisa dihinggapi nyamuk untuk bertelur. Jadi yang kita inginkan adalah perilaku masyarakat itu tadi, terus-terus. Saya narasi besarnya di situ, adalah kita membangun kesadaran masyarakat untuk mau berperilaku hidup sehat, mengendalikan faktor dari masing-masing. Jangan mau kalah sama nyamuk. Untuk informasi di minggu ke-8 di tahun ini, kasus demam berdarah di kota Bontang sudah mencapai 344 kasus. Kasus terbanyak berada di Berbas Tengah dan Tanjung Laut dengan 24 kasus. Sementara jumlah pendaritanya terdiri dari 14 bayi, 35 balita, 168 anak-anak, dewasa 110 dan usia lanjut 17 pendarita. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ex-Poskal Tim melaporkan. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ex-Poskal Timur. Terima kasih telah menonton!